Dua buah batang ringan tak bermasa identik dengan panjang L dibentuk menjadi huruf V dan membentuk sudut alpha. Ujung yang lain dari masing-masing batang tersebut diikatkan benda bermasa M kecil seperti pada gambar. Jika sistem disimpangkan dengan sudut simpangan kecil, frekuensi sudut osilasi sistem adalah omega sama dengan G cos alpha per L pangkat M radian per second. Jika N dan M masing-masing adalah suatu konstanta maka nilai dari M plus N adalah titik-titik. Yang pertama karena sistem ini simetri maka jika kita membuat garis vertikal dari poros ke bawah ya maka masing-masing sudutnya terhadap garis vertikal tersebut adalah setengah alpha. Jadi jika ini garis vertikalnya maka batang yang kiri dengan garis vertikal tersebut akan membentuk sudut setengah alpha. Demikian juga dengan batang yang sebelah kanan dengan sudut vertikal ini garis vertikal dia akan membentuk sudut setengah alpha juga. Kemudian dari kondisi ini kita akan simpangkan ya kita bisa simpangkan batang yang kiri maupun simpangkan batang yang kanan. Misalkan kita akan simpangkan batang yang kanan sejauh theta sehingga kondisinya akan seperti ini. Kita gambarkan ulang di bawahnya disini ya jadi batang yang kanan sudah disimpangkan dari kondisi setimbangnya sejauh theta misalkan. Dan nilai theta itu kecil berarti untuk sisi yang sebelah kanan atau untuk sudut yang dibentuk oleh batang kanan dengan garis vertikal tadi. Nilainya sekarang adalah setengah alpha ditambah dengan theta ya karena kita sudah simpangkan sejauh theta. Sebaliknya untuk batang yang sebelah kiri berarti nilainya adalah setengah alpha dikurangi dengan theta. Dan theta tadi adalah sudut yang nilainya cukup kecil ya jadi theta itu sudut simpangan yang kecil. Nah jika sudah seperti ini maka kita tinggal menganalisis untuk mencari nilai dari frekuensi atau frekuensi sudut osilasinya. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja baik pada masa yang sebelah kanan ataupun masa yang sebelah kiri. Dan batangnya tidak bermasa jadi gaya beratnya atau gaya yang bekerja itu hanya pada M saja dan dia memiliki gaya berat M kali G. Kemudian masa yang sebelah kiri juga akan memiliki gaya berat yang nilainya juga sama ya M kali G. Kemudian kita akan urekan gaya berat ini untuk yang ke arah kiri dan yang untuk ke arah kanan bawah ya. Di sini adalah sudutnya yaitu setengah alpha plus theta maka yang untuk ke arah kiri di sini adalah Mg dikalikan sin setengah alpha plus theta. Kemudian untuk yang Mg yang sebelah kiri ini juga sama kita urekan ke arah kiri sana dan ke arah kanan. Sudut theta nya juga akan berpindah di sebelah sini ya. Ini adalah sudutnya, sudut maksudnya setengah alpha minus theta berarti yang sisi yang miring ke arah kanan ini adalah Mg dikalikan sin setengah alpha dikurang theta. Dikurangi theta seperti ini. Nah kita akan lihat torsinya sekarang. Jadi pada kasus ini kita akan kerjakan atau kita akan turunkan persamaan osilasinya dengan menggunakan torsi ya. Jadi kita misalkan poros di sini adalah O maka sigma torsi pemuli di titik O itu harus sama dengan atau nilainya sama dengan I dikalikan dengan alpha. Bisa kita lihat bahwa gaya yang akan memberikan torsi adalah hanya gaya yang arahnya tegak lurus ya seperti ini dengan arah porosnya yang arahnya sejajar ini tidak akan memberikan torsi. Jadi kita punya dua buah gaya yang pertama adalah Mg sin setengah alpha plus theta. Lengannya atau jaraknya dia ke poros adalah L. Yang kedua juga sama yaitu Mg sin setengah alpha minus theta lengannya juga L. Kalau kita simpangkan dia ke kanan maka gaya yang Mg sin setengah alpha plus theta ini akan jadi gaya pemuli atau torsinya akan jadi torsi pemuli. Maka kita bisa buat untuk yang kanan dulu jadi minus karena dia torsi pemuli minus Mg dikalikan sin setengah alpha kemudian plus theta dikalikan dengan L. Nah untuk yang sebelah kiri torsinya berlawanan dengan yang arah kanan. Jadi kalau yang kanan negatif yang kiri pasti positif dikalikan Mg dikalikan sin setengah alpha kemudian dikurangi dengan theta dikali dengan L sama dengan I. Di sini adalah momen inersia dari masa yang kiri dan masa yang kanan. Momen inersianya adalah ML kuadrat ditambah dengan ML kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan alpha. Alphanya kita akan tulis menjadi theta double dot ya supaya nanti lebih mudah untuk menunjukkan bentuk dari persamaan oscilasinya. Selanjutnya bisa kita sederhanakan kita bagi semua ruas dengan L dan M ya maka Mnya akan habis karena sama. Ini juga akan habis dan Lnya juga akan sisa 1 untuk yang ruas kanan yang ruas kiri habis Lnya. Jadi di sini sisa 1. Berarti kita mempunyai bentuk minus G dikalikan sin setengah alpha ditambah dengan theta. Kemudian ditambah dengan G dikalikan sin setengah alpha min theta di sini setengah alpha dikurang theta sama dengan L ditambah L jadinya 2L theta double dot. Berikutnya kita akan buka bentuk dari sin setengah alpha plus theta ini dan sin setengah alpha min theta ya dengan menggunakan sifat penjumlahan sin. Jika kita punya sin kemudian A plus B atau A nanti A plus minus B ya nanti kita tulis dulu yang A plus B itu kan nilainya adalah sin A dikalikan cos B kemudian ditambah sin B dikalikan dengan cos A. Berikutnya jika jika tandanya negatif maka disini juga sama mengikuti tandanya juga akan negatif. Berarti untuk yang sin setengah alpha plus theta jadi kita tulis dulu sin setengah alpha plus theta ini bisa kita tuliskan menjadi sin setengah alpha kemudian dikalikan cos theta kemudian plus cos theta cos setengah alpha ya kebalik berarti. Atau kita tuliskan dulu sin theta dikalikan dengan cos setengah alpha kemudian kita akan menggunakan pendekatan sudut kecil disini kita tahu bahwa nilai theta nya itu cukup kecil simpangannya kecil berarti untuk theta yang cukup kecil nilai sin theta itu nilainya adalah mendekati theta kemudian nilai cos theta nya nilainya mendekati 1. Maka kita gunakan pendekatan ini sehingga bentuknya bisa kita tuliskan menjadi sin setengah alpha kemudian dikalikan dengan cos theta jadi 1 ditambah dengan sin theta akan jadi theta cos setengah alpha. Kita tulis nilainya adalah cos setengah alpha. Selanjutnya untuk yang sama untuk yang kanan jadi sin setengah alpha min theta kita juga akan punya sin setengah alpha dikurang theta langsung kita masukkan tandanya tinggal kita ubah negatif ya. Jadi kita akan dapatkan sin setengah alpha dikalikan 1 kemudian negatif theta dikalikan cos setengah alpha. Lalu tinggal kita masukkan ke persamaan yang atas ya kita buat aja di persamaan 1 kemudian yang ini adalah persamaan 2 dan yang terakhir ini persamaan 3 ya. Kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. 2 dan 3 kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga kita akan mendapatkan bentuk negatif G dikalikan dengan sin setengah alpha plus theta nilainya menjadi sin setengah alpha dikali 1 ditambah dengan theta dikalikan cos setengah alpha. Kemudian plus G dikalikan sin setengah alpha min theta nilainya menjadi sin setengah alpha. Kemudian dikurangi dengan theta dikalikan cos setengah alpha. Sama dengan 2L theta double dot. 2L theta double dot. Kemudian kita buka kurungnya maka kita akan mendapatkan minus G dikalikan sin setengah alpha. Kemudian ditambah dengan G dikalikan cos setengah alpha dikali theta. Ditambah dengan G dikalikan sin setengah alpha. Kemudian dikurangi dengan G dikalikan theta. Dikalikan cos setengah alpha atau penulisannya kita tulis sama ya. G cos setengah alpha dikalikan dengan theta. Untuk yang depan di sini negatif kena positif harusnya negatif ya. Jadi yang depan harusnya juga sama-sama negatif. Sama dengan 2 dikalikan L dikali theta double dot. Nah perhatikan di sini kita memiliki bentuk yang sama dan bisa saling menghilangkan yaitu minus G sin setengah alpha. Di sini kita dapat bentuk juga plus G sin setengah alpha maka ini saling menghilangkan. Sehingga sisa dari persamaannya tinggal minus G cos setengah alpha theta minus G cos setengah alpha theta. Artinya kita punya minus 2G dikalikan cos setengah alpha dikalikan theta sama dengan 2 dikali L dikali theta double dot. Kemudian duanya sama bisa kita coret dan kita pindah semuanya ke ruas kanan. Maka kita akan mendapatkan bentuk ruas kiri menjadi 0 sama dengan L dikalikan theta double dot. Ditambah dengan G dikalikan cos setengah alpha dikalikan dengan theta. Atau kita bisa bawa bentuk ini ke dalam bentuk umum dari persamaan osilasi dengan cara membagi semuanya dengan L. Kita bagi yang ruas kanan maupun ruas kiri dengan L sehingga kita dapatkan 0 sama dengan theta double dot ditambah dengan G per L dikalikan cos setengah alpha dikalikan theta. Bentuk yang terakhir kita dapatkan ini tidak lain adalah bentuk dari persamaan osilasi. Jika kita sudah menemukan bentuk seperti ini maka koefisien yang di depan theta di sini tidak lain adalah nilai omega kuadrat ya. Jadi nilai G per L dikalikan cos setengah alpha di sini tidak lain merupakan nilai dari omega kuadrat. Sehingga nilai omeganya bisa kita tuliskan omega sama dengan akar dari G cos setengah alpha kita tuliskan G cos setengah alpha dibagi dengan L. Atau dalam bentuk lain kita bisa tuliskan omega itu sama dengan G dikalikan cos setengah alpha kemudian dibagi dengan L. pangkatnya adalah setengah ya supaya sama dengan bentuk yang diberikan oleh soal. Nah dari soal kita diberitahu bahwa nilai omeganya adalah G cos N alpha per L pangkat M. Berarti nilai setengah ini adalah nilai N dan nilai yang setengah di atas ini adalah nilai M ya. Sehingga kita dapatkan nilai M nya adalah nilai N ya yang bawah itu nilai N ini adalah nilai N setengah kemudian nilai M yang atas juga nilainya setengah. Berarti jika kita diminta untuk mencari M ditambah N maka sama dengan setengah plus setengah atau M plus N nya sama dengan 1. Nah ini jawaban untuk soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.